Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Rabbal Alamin. Tema kita berbanyak baca kalimat mulia, maksudnya zikir ini ya. Banyak sekali zikir yang dilantunkan oleh saudara-saudara kita, bahkan kita sendiri. Tapi kadang-kadang zikir itu sendiri juga, maksudnya apa yang kita sendiri baca gak tahu. Banyak ini ada seseorang ngasih, ini baca ini bagus, asal ini baca ini bagus gitu aja ya. Sebenarnya banyak sekali cara-cara Allah untuk mengajarkan kita zikir. Banyak dalam Al-Quran Allah menceritakan seperti itu. Seperti umpamanya, zikir selesai subuh, istilahnya pagi, petang, itu diceritakan. Zikir tengah hari dan tengah malam, diceritakan dalam Al-Quran. Zikir dalam menunggu ketetapan Allah, diceritakan. Nah, bagaimana zikir-zikir itu yang aman-aman itu tidak aneh-aneh. Zikir pagi dan petang, kita diminta untuk membaca tasbih oleh Allah Ta'ala. Yang cukup dengan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Enggak aneh-aneh. Dan itu ada, sudah ada, saudara-saudara kita yang faham. Ada juga yang belum faham. Zikir itu dianjurkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian, zikir untuk menunggu ketetapan, dengan membaca tasbih dan muji Allah. Boleh. Dengan subhanallah, kemudian dilanjut, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Seperti itu boleh. Itu menunggu ketetapan. Apa maksudnya Allah menunggu ketetapan ini? Ketetapan dari Allah Ta'ala untuk kita, semua manusia, muslim. Itu adalah yang akan terjadi di depannya. Kita tidak tahu. Itu anjuran Allah kepada Rasulullah Muhammad salallahu alaihi wassalam. Jadi diminta untuk bertasbih dan memuji Allah. Nah, ini kita harus memahami. Berarti kita bisa mencontoh dari Quran tersebut. Bahwa setiap saat, kita itu selalu menunggu ketetapan kita. Enggak tahu. Kita mau dapat apa dari Allah Ta'ala, itu enggak tahu. Nah, disinilah. Daripada kita itu nganggur, daripada kita itu ngerumpi, daripada kita itu ngomong, yang intinya adalah bangga-banggain anak, bangga-banggain keluarga, bangga-banggain ayah, bangga-banggain siapa, itu sebenarnya dilarang, itu fasik. Lebih baik bertasbih dan memuji Allah. Saya akan teruskan nanti. Ya, baik. Ibu Hujamah juga pemirsa di rumah. para...